Pemirsa kekeringan di musim pancaroba, Polres Moro Jambi menyerahkan bantuan sarana air bersih kepada warga suku enak dalam di desa Nyugan, Kejamatan Mestong, Moro Jambi. Program bantuan sumur galipolisi ini dapat menyuplai kebutuhan air bersih bagi 30 kepala keluarga. Pemirsa kekeringan di musim pancaroba, Polres Moro Jambi menyerahkan bantuan sarana air bersih kepada warga suku enak dalam di desa Nyugan, Kejamatan Mestong, Moro Jambi. Program bantuan sumur galipolisi ini dapat menyuplai kebutuhan air bersih bagi 30 kepala keluarga. Bantuan sarana air bersih kepada warga SAD yang kerap terdampak kekerikan saat dilanda musim kemarau panjang. Bantuan sarana air bersih ini merupakan program dari Polres Moro Jambi dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024. Kapolres AKBP Wahyu Bram berharap pembangunan sarana air bersih di desa Nyugan, Kejamatan Mestong, Moro Jambi bisa bermanfaat dan membantu warga SAD yang kerap mengalami krisis air bersih di puncak musim kemarau. Jadi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Polri, kami dari Polres Moro Jambi memberikan sumbangan kepada warga SAD untuk sarana air bersih. Jadi ini belakangnya ada sumur dan juga nanti akan kita bangun tekmon untuk nampung air dan diharapkan berguna untuk warga sekitar. Untuk sarana air bersih sebelumnya juga ada, memang sudah ada sumur, namun belum, masih manual, masih digayung manual. Jadi kebetulan listrik di sini sudah masuk dan kami di sini berkunjung sekaligus melihat kondisi Soekanak Dalam. Dan kami bersyukur di sini warga Soekanak Dalam sudah cukup sejahtera, hanya mungkin agak jauh dari keramaian. Untuk akses juga kami lihat bahwa ada sedikit mungkin diperbaiki, tapi kalau untuk ini sudah banyak yang sudah mandiri, demoknya sudah punya lahan sawit dan kami harap kehidupan di sini semakin lama semakin baik. Pembina warga Soekanak Dalam, Dosun Numpang Parah, Desa Nyogan, Asman Hatta menyebut, program bantuan sarana air bersih dari Polres Moro Jambi ini sangat diharapkan masyarakat. Menurutnya, bantuan sarana air bersih ini dapat dimanfaatkan untuk 30 kepala keluarga dalam satu RT di Desa Nyogan. Pada puncak musim kemarau, setiap tahunnya warga Soekanak Dalam di Dosun Numpang Parah, Desa Nyogan ini, kerap dilanda kekerikan dan krisis air bersih. Warga harus rela berjalan kaki hingga ratusan hektare demi mendapatkan sumber mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Dengan adanya bantuan sarana air bersih ini, warga Soekanak Dalam ke depan tak lagi kesulitan air bersih jika musim kemarau panjang melanda. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!